Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Dari Novisiat SVD Kewuruteng Manggarai Flores NTT Saya Pastor Fredri Zahadin SVD Menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat Siraman Rohani Hari ini Rabu Abu 17 Februari 2021 Injil hari ini diambil dari Matius 6 ayat 1-6 ayat 16-18 Kita diingatkan agar dalam masa puasa ini Kita mengadakan revolusi batin dan mengadakan puasa dan pantang dengan tulus Marilah kita berdoa memohon penerangan roh kudus Dalam nama Bapak dan Putra dan roh kudus, amin Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu Karena angkos sungguh panjang sabar dan berlimpah kasih setia Hari ini kami memulai masa prapaskah Dengan melaburi atau menerima abu dengan tanda salib di dahi atau kepala kami Semoga masa pertobatan ini Sungguh dapat kami jalani dengan tulus hati Sehingga mendatangkan kebaikan bagi kami Tuhan utuslah roh kudusmu, terangilah pikiran dan hati kami Agar sabdamu yang akan kami dengar Dapat kami pahami dengan baik Dan isi pesanmu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami Amin Tuhan sertamu dan sertamu juga Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matthew Bab 6 ayat 1-6 ayat 16-18 Dimuliakanlah Tuhan Dalam kotbah di bukit Yesus bersabda kepada murid-muridnya Hati-hatilah Jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat Karena jika demikian Kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga Jadi apabila engkau memberi sedekah Janganlah engkau mencanangkan hal itu Seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat Dan di lorong-lorong supaya dipuji orang Aku berkata kepadamu Sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya Tetapi jika engkau memberi sedekah Janganlah diketahui tangan kirimu Apa yang diperbuat tangan kananmu Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi Akan membalasnya kepadamu Dan apabila kamu berdoa Janganlah berdoa seperti orang munafik Mereka suka mengucapkan doanya Dengan berdiri di rumah-rumah ibadat Dan pada tikungan-tikungan jalan raya Supaya mereka dilihat orang Aku berkata kepadamu Mereka sudah mendapat upahnya Tetapi jika engkau berdoa Masuklah ke dalam kamarmu Tutuplah pintu Dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi Akan membalasnya kepadamu Dan apabila kamu berpuasa Janganlah muram mukamu seperti orang munafik Mereka mengubah air mukanya Supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa Aku berkata kepadamu Mereka sudah mendapat upahnya Tetapi apabila engkau berpuasa Minyakilah kepalamu Dan cucilah mukamu Supaya jangan dilihat orang Bahwa engkau senang berpuasa Melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi Akan membalasnya kepadamu Demikianlah Inzil Tuhan Terpunilah Kristus Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Tema renungan kita hari ini ialah Revolusi batin dan puasa dengan tulus Seorang teman dengan penuh entusias menyampaikan kepada saya Bahwa dia sangat berubah setelah mengikuti satu retret Saya turut bangga mendengarkan ceritanya Tetapi sangat kasihan Kebanggaan saya padanya begitu cepat sirna Teman ini mendapat kecelakaan lalu lintas Mobilnya masuk jurang Penyebab utama adalah alkohol Dia konsumsi alkohol cukup banyak Sehingga dia mengalami kehilangan keseimbangan Dalam mengendarai mobilnya Perubahan total belum terjadi padanya Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Perubahan total hanya bisa terjadi dalam diri seseorang Apabila ada kemauan yang sangat luar biasa dari dalam dirinya Tetapi kalau hanya didorong oleh seseorang dari luar Dan pribadi bersangkutan tidak bekerja sama dengan orang yang membantunya Maka segalanya adalah sia-sia Kita ingat orang yang menggunakan kosmetik Motivasi penggunaan kosmetik adalah agar kelihatan mulus dan cantik Sehingga bisa tampil dengan baik Efeknya lebih pada penampilan lahiria Dan hanya bersifat sementara Tetapi begitu kena basah atau keringat Maka kecantikannya turut terhapus Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Kecantikan yang bisa bertahan lama Sesungguhnya datang dari dalam diri Kecantikan yang sudah menyatu dengan diri sendiri Seperti tingkah laku baik Yang bisa menawan hati banyak orang Perubahan total hanya bisa terjadi Kalau ada revolusi batin Revolusi mental Yang didorong oleh satu motivasi yang luhur Yaitu mau berubah menjadi manusia baru Tanpa menggunakan topeng Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Pada hari ini Kita memulai masa prapaskah Dengan penerimaan abu Di dahi atau kepala kita Sebuah tanda universal Dalam gereja kita Sebagai satu ungkapan pertobatan Abu yang kita terima lewat dahi atau kepala Akan punya nilai Kalau didukung oleh sikap batin dan pikiran yang tulus Apakah hati dan pikiran kita siap Untuk berubah Dari kebiasaan lama Yang selalu menjerumuskan kita Kedalam tangan setan Atau menerima abu Tanpa sadar Hanya sekedar ikut-ikutan Sehingga efeknya Sama sekali tidak mendatangkan Perubahan batin dan mental Sebagai pengikut Kristus Kita butuh revolusi batin dan revolusi mental Katakan kepada diri sendiri Saudara saudari dan anak-anak yang terkasih Kita berdoa semoga ketiga kegiatan agama yang ditawarkan Injil hari ini Yaitu puasa Amal dan doa Kita lakukan dengan tulus Dan dengan penuh tanggung jawab Sehingga dengan demikian Perubahan pun terjadi dalam diri kita Kita mohon Bunda Maria Untuk mendoakan kita Selamat berbuka puasa Semoga Tuhan senantiasa Menyertai kita Amin Marilah kita mohon berkat Tuhan Tuhan sertamu Dan sertamu juga Semoga saudara sekalian Dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini Secara khusus orang-orang sakit Dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini Dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak dan Putra dan Ruh Kudus Amin Terima kasih telah menonton!